Pada video tentang gereja makam suci yang pernah saya bahas 2 tahun lalu, di sana saya menjelaskan jika gereja makam suci ini dimiliki oleh beberapa gereja. Bahkan ruangan-ruangannya itu sudah dibagi-bagi milik gereja apa saja. Pembagiannya cukup rumit, yang bahkan dapat dengan mudah menimbulkan perselisian antar gereja. Nah, kali ini kita akan bahas beberapa peristiwa kericuan yang terjadi di gereja makam suci karena peraturan yang unik ini. Jangan dikira perselisian yang terjadi di gereja makam suci selalu disebabkan oleh hal-hal yang besar. Sebagian besar malah karena hal-hal sepele, seperti perselisian siapa yang bertanggung jawab untuk mengepel anak tangga. Hal ini terjadi pada tahun 1902, di mana terjadi perkelahian antara biarawan Franciskan dan rahib Ortodoks Yunani. Hal ini karena permasalahan siapa yang harus membersihkan anak tangga terakhir di kapel bunda yang berduka cita. Kapel ini beserta anak tangga di depannya merupakan milik gereja Katolik. Sedangkan di bagian bawah anak tangga terdapat bagian yang dikuasai oleh gereja Ortodoks. Nah, mereka ini saling melemparkan tong jawab dan berkelahi sampai beberapa fasil yang terluka dan beberapa rahib Ortodoks diceploskan ke dalam penjara. Perselisian ini akhirnya dapat diselesaikan dengan campur tangan pemerintah Ottoman dan Perancis. Disepakati kedua kelompok harus mengepel anak tangga terbawah secara bergantian. Kali ini terjadi di atap gereja makam suci. Perlu diketahui, gereja Suriah, Koptik Mesir, dan Tewahedo Etiopia merupakan denominasi gereja yang memiliki bagian paling sempit dibandingkan gereja Katolik, Ortodoks Yunani, dan Armenia. Nah, sudah sempit, letaknya juga tidak strategis lho. Gereja Koptik dan Tewahedo memperoleh bagian di atap gereja. Nah, kembali lagi nih, peristiwanya seperti apa? Peristiwa pergalian ini kali ini terjadi pada musim panas tahun 2002. Seorang rahib Koptik karena kepanasan memindahkan kursinya 20 cm ke daerah yang teduh. Dan pemindahan kursi ini ternyata dianggap sebagai agresi oleh para rahib Dewahedo. Kemudian pecahlah pergalian dan saling lempar batu sehingga 7 rahib Etiopia dan 4 rahib Koptik Mesir terluka. Sebelum kita lanjut, peristiwa konyol apa lagi yang terjadi dan mengapa hal ini bisa terjadi? Jangan lupa untuk klik subscribe, like, komen, dan share. Jika ingin membantu pengembangan channel ini, kalian dapat bergabung menjadi kesatria atau klik tombol super thanks. Saat umat ortodoks Yunani merayakan Pesta Salib Suci pada tahun 2004, kericuan muncul saat Batik Irineos, yaitu Batik Yunani Yerusalem saat itu, meminta pintu kapel penampakan Tuhan yang dikuasai oleh gereja katolik agar ditutup. Sebenarnya masa ini tuh sepertinya miskomunikasi, dimana menurut Pastor Antoni Siersop, para Franciskan itu sebenarnya diminta oleh pemerintah Israel untuk tetap membuka pintu ini agar umat ortodoks tidak berdasar-kedesakan saat prosesi ibadah. Namun oleh para klerus gereja ortodoks, hal ini dianggap mereka tidak menghormati perayaan gereja ortodoks. Perselesaian ini membuat kedua belah pihak dan polisi Israel terluka. Ada sebuah tangga kayu yang tidak pernah berubah posisinya di gereja makam suci. Keberadaan tangga kayu ini setidaknya sudah diketahui sejak abad ke-18, dimana Elsie Ruschorn menggambar gereja makam suci dan tangga kayu tersebut sudah ada di sana. Tangga kayu ini terletak di depan sebuah jendela dan tidak ada yang berani mengubah letaknya. Mengubah letaknya mungkin dapat menimbulkan perselesaian antara rahim di sana. Loh kok bisa ya? Ini terjadi karena jendela tempat bagian atas tangga bersandar dimiliki oleh gereja ortodoks Armenia. Sedangkan bagian dasar tangga berada di bagian milik gereja ortodoks Yunani. Dan permasalahannya adalah tidak ada yang tahu siapa yang meletakkan anak tangga ini. Lucunya pada tahun 1997 ada orang jahil yang menyembunyikan tangga ini selama beberapa hari. Namun akhirnya dikembalikan lagi karena mulai terdengar isu konflik antara rahim Armenia dan ortodoks Yunani. Mengapa gesekan-gesekan ini dapat terjadi? Tentu saja sejarah panjang tanah suci yang mempengaruhi hal tersebut. Gereja makam suci awalnya didirikan oleh kaisar bisantium dan selalu di bawah naungan kebatrikan Yunani Yerusalem. Bahkan sampai saat jatuh ke tangan Islam, gereja ini masih dikelola oleh gereja ortodoks Yunani. Kemudian perang salib dan berdirinya kerajaan latin Yerusalem membawa kepemilikan gereja ini kepada gereja katolik. Saat kerajaan latin Yerusalem kalah, para biarawan franciskan masih disinkan mengelolanya. Bahkan mereka sempat merenovasi besar-besaran pada tahun 1555. Setelah renovasi ini, siapa yang melola gereja ini tergantung keputusan Sultan Ottoman. Pokoknya bergantian, siapapun yang berhasil melobi Sultan, maka akan mendapatkan firman atau persetujuan untuk mengelola gereja makam suci. Dan praktiknya, pemberian firman ini seperti praktik adu domba, karena gereja ini dibagi-bagi, tiap dinominasi punya bagiannya sendiri-sendiri. Mungkin awalnya terkesan biar adil ya, semua gereja dapat bagian, tapi malah jadi ruwet. Nah, pada tahun 1728, terjadi insiden cukup besar, yaitu ketika umat Ordox Yunani merebut bagian yang dikuasai oleh gereja katolik dan menimbulkan kerusuhan. Maka kemudian status quo dikeluarkan oleh Sultan Osman III pada tahun 1728, dan diperbarui oleh Sultan Abdul Mecid pertama pada tahun 1852. Yang intinya adalah, pembagian wilayah gereja ini tidak akan diubah-ubah lagi, dan ini berlaku sampai sekarang. Oh iya, karena pintu merupakan bagian paling krusial, maka kunci pintu tidak diserahkan ke salah satu gereja. Takutnya, kalau terjadi sesuatu mereka berantem, malah saling kunci pintu. Maka kuncinya diserahkan kepada keluarga muslim. Terus terang, perasaan saya tuh saat membaca ini, antara miris tapi juga geli gitu loh. Aneh aja, mereka mengingatkan saya pada perkelahian antara kakak dan adik. Bagaimana menurut kalian? Siapakah yang seharusnya mengelola gereja makam suci? Atau biar begini saja? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Sampai jumpa lagi di video lainnya. Selamat Paskah. Salam.